Iya, please climb air on Nah, bagi teman-teman yang sudah mampir di channel ini Boleh di subscribe dulu Di like dulu Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapat notifikasi Setiap kami update video terbaru selanjutnya Oke, jadi di video ini Saya mau membahas sebuah token Yang bernama SafeMoon Ini request dari teman-teman ya Saya coba review dulu sedikit ya Tentang SafeMoon ini SafeMoon Jadi SafeMoon ini sudah bisa Sudah ada di CMC ya Harganya saat ini Sangat murah ya Dan sudah naik 78% ya Bentar Saya coba kalkulasikan dulu Jika saya beli 100 ribu Maka berapa yang akan saya dapatkan tokennya 974 10 juta token Nah, kabarnya sih SafeMoon ini akan di listing di exchange ya Dalam waktu dekat Nanti itu ada informasinya di Twitter Nanti kita lihat aja ya teman-teman Sama-sama kita lihat Oke, kita coba buka dulu Di langsung ke Websitenya Ada webpapernya ya Papernya dalam bentuk download atau website ya Oh, belum bentuk Oh, ya papernya Not phone Nah, ini dia Oke, nanti kita buka Nah, saya jelaskan dulu tentang ini Saya review dulu Jadi Untuk mengingat Apanya ini ya Jaringannya itu berbasis BSC teman-teman Abainan Smart Chain Kalau kita lihat supply-nya sih Itu sangat banyak sekali Berapa ini? Ini Ini Rp100 juta ya Miliar triliun Rp616 triliun lebih ya teman-teman Dan saat ini Saat video ini dibuat Itu hanya bisa diperdagangkan di pancake shop Jadi teman-teman bisa beli di pancake shop ya Kemudian Disini Apalagi ya Itu aja Kapasannya udah tinggi sih Sekarang Keringkatnya Dari Rp2.000 SafeMoon ini Oke, kita langsung ke Website-nya Oke, saya buka dulu Coba buka webpapernya Jadi SafeMoon ini Walaupun supply-nya segini Jadi ada Burning nanti ya teman-teman Ada Burning token Katanya ada sih Ya Katanya ada Kita coba lihat SafeMoon Aman kebulannya Ini Bentar saya lihat Nah ini Di tokenomiknya ya Jadi total Sampai-nya itu Satu Quadralion ya Jadi Sekarang Yang dilaporkan itu kan 600 Apakah sudah di Burning Ini totalnya ya Jadi Burn debt token Jadi sudah Dibarning Sebanyak 223 Triliun ya Dan Pre-sale supply Itu 700 Triliun ya Wow luar biasa 700 Triliun Nah jadi nanti Step pertama Def itu Memburning Semua token Di wallet-nya Saat mau launching Jadi sudah di Burning ya Sebanyak 223 Ya Dan Jadi Launching-nya Menjadi Supply-nya Menjadi 7 7 7 77 Apa 77 Miliar Triliun ya Nah kemudian Step yang kedua Itu Fire launch on DXL Jadi ada Keseimbangan ya Di DXL-nya Kemudian Di Launch DLP Itu di Kunci ya Selama 4 tahun Kemudian bisa Di trading ya Teman-teman Di pancake swap Nah Kalau kita lihat Dari Mungkin teman-teman Apakah pernah Mengalami Katanya sih Safe moon ini Tokennya Akan di Burning Dan Seiring Burning-nya Akan berkurang juga Di dompet Teman-teman Mungkin ada yang mengalami Kabarnya sih Yang saya dengar Sih gitu ya Tapi gak tau lah Apakah di Burning Ini kan katanya Yang awal ini kan Di burning Sebelum di launching Jadi di burning Di dulu Di dompet Dev-nya Nah setelah launching Kan teman-teman Sudah bisa beli Itu nanti Juga akan di burning Dan token Teman-teman itu Akan berkurang Katanya sih gitu Jadi ini ada Roadmap-nya ya Oh ini udah habis Roadmap-nya itu token Conceptual Kemudian File Launch Website desainnya Udah selesai ya Kemudian marketing Dan listing ya Nah ini Kuartal kedua Karena listing on Multiple exchange Partnership NFT Conceptual NFT Marketplace Dan NFT Staking Jadi ini Dalam satu tahun ini Ya 2021 Roadmap-nya Nah kalau kita Buka disini Ya Jadi disini Sudah jelas ya Sebelumnya itu Akan di burning Sebanyak 395 triliun Market cap 46 46 400 Juta Dollar Ya 400 juta Dollar Ini Liquidity poolnya Oke kita lihat Informasinya ya Dari Twitter ya Kabarnya sih Savement ini Akan di listing Disini Exchange-nya Ada exchange-nya Disini ya Teman-teman Kita lihat Dulu Nah Savement Akan listing Di bitmark Ya teman-teman Tanggal Nanti Tanggal Tanggal 5 Ya Eh Tanggal Iya tanggal 5 Bulan 4 Ya tanggal 5 Bulan 4 Besok ya Sekarang kan tanggal 4 Sejak video Eh tanggal 3 ya 2 hari lagi Listingnya di Bitmark ya teman-teman Nah tapi Sun ini teman-teman Masih bisa sih Dibuka Nah Well this Is Exciting Jadi Ada yang menarik Ya disini Katanya sih Di kuartal ketiga Itu akan di listing Di Binance ya teman-teman Nah Akan di listing Di Binance Nah kuartal kedua Jadi satu kuartal itu Ada 3 bulan ya teman-teman Jadi dalam 3 bulan Kedepan Itu Masih Hanya bisa Diperdagangkan di Pancake Swap Dan Bitmark Jadi 3 bulan ke depan ya Berarti April Mei Juni ya 3 bulan ini Jadi Listing Di Binance Ini Binance ya Itu sekitar Juli Agus September Antara 3 ini ya Karena dalam kuartal ke 3 Sesuai dengan Roadmapnya Kita baca disini Kota ke 3 Ini Nah ini Kripto edukasi Our chart Project ya We will Community listing Donasi ya Untuk di Coinbase Akan listing juga di Coinbase Binance Dan Kraken ya teman-teman Jadi Ini sangat Apa ya Sangat Kalau menurut saya sih Sangat recommended Sekali ya Dan Sempung harganya Masih murah ya Sekarang udah naik 84% Jadi Di Harganya di All time high Sekarang udah All time high Di Hargan 0,0103 Rupiah ya Nah kenapa Harganya segini Ya karena Supply ya Supply kita Nah jadi Nanti teman-teman Bisa tunggu aja Kalau sekarang Udah bisa juga sih Dibeli Ya teman-teman Bisa teman-teman beli Di Itu Di Sekarang masih Di SafeMoon ya Dan Di Di Kuartal ini Juga Dalam proses Itu Akan listing Di Ini Ini tadi Di Bitmark ya Nanti teman-teman bisa Melakukan trading Di Bitmark Kalau teman-teman ingin Melakukan trading Di Binance Itu teman-teman Tunggu aja dulu Sampai Kuartal ketiga ya Masih Ada Lama lagi ya Masih lama ya Waktunya Juli Agus September Antara ini ya Bisa jadi awal Juli Atau bisa jadi akhir Ini kan Masuk dalam Kuartal ketiga Oke itu aja sih Informasi Review saya Tentang SafeMoon ini Mungkin Kalau saya ingin beli Nanti Bisa Oh ya Disini ada Cara belinya ya Cara belinya Bagaimana Untuk membeli Jadi nanti teman-teman Membeli Di Pancake Shop itu Ini Saya buka Di Website aja ya Jadi teman-teman harus Gunakan Sesuai Dari Ini Nah ini Cara belinya ya Jadi teman-teman Untuk aplikasi Trust Wallet ya Kemudian Beli BNB Jadi teman-teman Belinya BNB ya Atau BSC Pokoknya Beli BNB Boleh juga Pakai Token lain Asalkan Mempunyai Saldo yang cukup Di BNB nya Untuk Bayar fee ya Kemudian Buka Tab Daps ya Di bagian bawah Dan temukan Pancake Swap Pengguna iPhone Mungkin perlu Mengaktifkan browser Kepercayaannya ya Seperti Apa itu browser Untuk iPhone Safari ya Safari Kemudian pengguna Tetap browser Dan juga Mengklik beli sekarang Di situs kami Nah Nanti Ini adalah Apanya ya Smart contract Dari SafeMoon Teman-teman Bisa Beli Di sini Exchange Nah Nanti Dari BNB ya Misalnya Nah Ini Jadi Sun ini Belum bisa Dicari Safe Moon ya Jadi Harus Teman-teman Cari Dengan Kontrak ya Jadi Udah ada Iconnya sih Nah Jadi Teman-teman Beli dengan Satu BNB Udah Dapat Bejibun Ini Banyak Dapatnya ya Nah Nah Di sini Teman-teman Nanti atur ya Sebelum menukar Klik dulu Tombol roda gigi Ini Ya Teman-teman Tombol roda gigi Ini Kemudian Atur Sleepbacknya Katanya 12% Di sini Ya Jadi Kita Ikuti Aturannya 12% Seperti ini Nah Kalau Udah Ini kan Nggak ada Sini Pilihan 12% Di input Aja Kalau Udah 12% Teman-teman Lakukan Swap Ya Sini Maka Tentang 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 Muncul Tombol Swap Nanti Teman-teman Konekkan Dulu Ke wallet Karena Saya Tentang Pakai Android Di sini Saya Perhatikan Caranya Nah Misalnya Usdt Atau BUSD Saya Beli BUSD Misalnya Nah 1 BUSD Dapat Segitu Terus 10 BUSD Ini Dapat Berapa Ini Dapat 14 Juta 14 Juta 10 BUSD Aja Bayangkan Kalau Nanti 1 Dollar Maka Harganya Akan Dapat 14 Juta Itu Aja Caranya Oke Sampai Jumpa Di sini Konfirmasi Transaksi Dan Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya